Setelah menangkap dua pelaku bandar ganja puluhan kilogram kemarin, tim opsional Polresta Jambi atau tim opsional satres narkoba Polresta Jambi melakukan pengejaran terhadap rekan dua pelaku nih lor. Katonya rekan dua pelaku nih juga ikut dan melakukan pengedaran narkoba nih. Bos, saya kasih tau bos, gak kemanapun lari tetap ketangkap itulah. Percayalah sama aku, intel-intel aku gak bakal tinggal diam. Dan bapak-bapak polisi yang ada di Provinsi Jambi nih bukan kaleng-kaleng lor. Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jek. Kapolresta Jambi, Kombespol Eko Wayudi mengatakan bandar 45 kilogram ganja yang berhasil diamankan pihaknya, saat ini dalam pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan dalam menyeludupkan puluhan ribu ganja kering siap edar tersebut, tersangka Randy Hidayat dan Rizky Parlindo Nganasution tidak hanya bekerja berdua, melainkan ada satu orang lainnya yang ikut terlibat. Namun saat ini belum berhasil tertangkap. Dikatakan Eko bahwa pihaknya tidak bisa mengungkapkan identitas pelaku tersebut, karena saat ini pengejaran masih dilakukan secara intensif. Namun dirinya memastikan pihaknya akan segera menangkap pelaku tersebut dalam waktu dekat. Pelaku DPK tersebut diketahui ikut bersama-sama, dengan kedua pelaku saat menjemput ganja kering tersebut di Mandialing Natal, Sumatera Utara, dan mengedarkannya di kota Jambi. Ada satu orang lagi yang sementara dalam pencarian. Sebenarnya mereka menjemput barang ini bertiga, yang sudah kita amatkan dua, satu masih dalam proses pencarian. Pengakuan mau berapa kali Pak? Menurut keterangan yang tersangka, baru saat ini. Sebelumnya tim opsional satres narkoba Polores Tajambi berhasil menangkap Randy dan Rizky. Bandar 45 kg ganja siap edar di Jalan Kaca Piring 2, Kelurahan Simpang 4, Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Pada Rabu 7 Juli 2022, pukul 5.00 WIB. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita 45 kg yang dikemas dalam bentuk 43 paket. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.